Guna mewujudkan Pekanbaru menjadi kota metropolitan Madani, Pemko Pekanbaru terus melakukan sejumlah upaya, diantaranya melalui program pemberdayaan masyarakat. Bersama Rio Televisi, Pemko Pekanbaru menggagas program Kampung Madani. Ahad pagi kegiatan ini kembali digelar dan dipusatkan di RW15, Kelurahan Sido Mulyo Barat, Kejamaatan Tampat. Menurut wali kota Pekanbaru, Firdaus MT, program Kampung Madani merupakan salah satu program baru yang mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat. Program Kampung Madani menjadi wadah komunikasi, interaksi, dan silaturahmi yang efektif antara aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Pekanbaru dengan masyarakat Pekanbaru. Melalui program ini, masyarakat dan pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru bisa berbaur, bermain bersama, dan saling berkomunikasi untuk menyampaikan berbagai gagasan seputar pembangunan kota. Wali kota Pekanbaru, Firdaus MT, mengatakan, salah satu ciri masyarakat Madani adalah masyarakat yang gemar bergotong royong yang merupakan soko guru bangsa Indonesia. Selain itu, wali kota Pekanbaru, Firdaus MT, juga mengajak masyarakat agar gemar membaca. Hal ini ditandai dengan kehadiran pustaka keliling milik Pemko Pekanbaru pada acara Kampung Madani tersebut. Firdaus MT menambahkan, buku merupakan gerbang ilmu pengetahuan. Kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak dini. Untuk itu, wali kota Pekanbaru, Firdaus MT, menghimbau kepada seluruh orang tua agar membiasakan anaknya untuk gemar membaca. Program Kampung Madani ini menuju masyarakat Madani, menuju kota yang pintar. Walaupun ini kan baru kita budayakan. Baru beberapa bulan terakhir. Alhamdulillah, di tengah-tengah masyarakat, ini kesambutannya sangat baik. Maka di sini, kita juga, acara Kampung Madani ini sangat positif. Dan saya kira ini akan menjadi agenda kita ke depan untuk memotivasi masyarakat kita. Terutama anak-anak kita yang usia sekolah. Bagaimana kita menimbulkan minat baca. Maka, ayo membaca. Ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena masyarakat Madani adalah masyarakat yang berkualitas, sehat jasmani, sehat rohani, berpendidikan, keterampilan, muasai teknologi, dan juga berakhlak mulia dan cinta budaya. Pada program Kampung Madani tersebut, Pemko Pekanbaru juga menetapkan bahwa RW 15 Kelurahan Sido Mulyo Barat sebagai RW percontohan untuk Kampung Madani. Camat Tampan Syamsuwir mengatakan, status sebagai RW percontohan Kampung Madani yang saat ini disandang oleh RW 15 Kelurahan Sido Mulyo Barat merupakan tantangan besar bagi seluruh jajaran RW, RT, dan masyarakat yang ada di RW 15. Para RW dan RT harus bisa menjadi pioner dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan mensosialisasikan berbagai program yang dicanangkan oleh Pemko Pekanbaru. Pihak kejamatan berharap agar status RW percontohan yang disandang oleh RW 15 Kelurahan Sido Mulyo Barat dapat menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat di kawasan tersebut untuk menjadi masyarakat metropolitan yang Madani, seperti yang telah dicita-citakan. Bahwa RW 15 ini di Kelurahan Sido Mulyo kan dijadikan model, model kampung Madani untuk kecamatan Tampan. Jadi kalau model itu tentu yang terbaik, seluruhnya yang terbaik, renasenya, infrastruktur jalan, bahkan juga masjidnya akan diusulkan menjadi masjid pariburnah Kelurahan. Kita berharap, ini harus kita tangkap. Apa yang disampaikan Pak Wali tadi harus kita tangkap. Kita berharap RT, RW harus aktif, aktif, aktif dan mau berimprovisasi. Ketua RW 15 Kelurahan Sido Mulyo Barat, Anies Munzil, mengatakan masyarakat di RW 15 Kelurahan Sido Mulyo Barat memberikan apresiasi besar kepada Pemko Pekanbaru yang telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat RW 15 untuk menjadi RW percontohan kampung Madani. Jadi dengan kehadiran ada programnya Kampung Madani ini semua termotivasi untuk lebih berkreativitas. Terutama pertama pemberdayaan ekonomi, kemudian peningkatan kebersihan lingkungan, kemudian bagaimana mengatur menata kehidupan sosial di masyarakat. Ini Alhamdulillah menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat yang adanya Kampung Madani ini. Program Kampung Madani yang digagas oleh Pemko Pekanbaru bersama Riau Televisi, rencananya akan digelar secara rutin dan merata di 12 kecamatan sekota Pekanbaru. Heru Rinaldo dan Al-Hafiz melaporkan.